Intro Ini cerita tentang seorang Letko TNI yang kesal dengan ulah PKI yang sering melakukan aksi teror dan aksi sepihak lainnya Saking kesalnya, dalam sebuah rapat dia menyarankan agar kantor partai komunis itu dibom saja Siapakah Letko TNI yang sangat kesal dengan ulah PKI dan menyarankan markas partai tersebut dibom saja itu Dia bernama Tahir Dia perwira di korps polisi militer atau dulu CPM Ketika melontarkan saran gila agar markas atau kantor PKI dibom saja itu Tahir masih menyandang pangkat Letko CPM Kelak, pasca peristiwa G30S meletus Tahir dipercaya menjadi ketua pelaksana tim pemeriksa pusat atau TPRPU TPRPU adalah tim yang dibentuk pangkok kamtip ketika itu Jendral Soeharto untuk memeriksa orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September Sebuah peristiwa berdarah yang telah merenggut nyawa 6 Jendral Pimpinan Teras Angkatan Darat ketika itu dan nyawa 1 perwira pertama TNI AD Ajudan Jendral Abdul Haris Nasution Ketika itu menjelang meletusnya peristiwa gerakan 30 September Aksi sepihak yang dilakukan para pendukung PKI kian marak dan menjadi-jadi Sabotase dan teror sudah jadi cerita yang kerap didengar Puncaknya adalah peristiwa di Bandar Betsi Sumatera Utara saat Peltu Sujono dibantai ratusan anggota Barisan Tani Indonesia BTI, organisasi sayapnya PKI dengan brutal di lahan perusahaan milik negara Mengutip buku Dewan Revolusi PKI Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia Yang ditulis Hendro Subroto Yang ditulis dikisahkan Ketika Tahir yang masih berpangkat Letkol CPM masih bertugas di G5 Koti Saat itu Letnan Kolonel CPM Tahir menjabat sebagai Wakil Ketua Keamanan G5 Koti yang menangani bidang sosial politik Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Keamanan G5 Koti Letkol Tahir banyak menerima laporan tentang gangguan keamanan oleh aksi-aksi PKI Banyaknya laporan itu membuat Letkol Tahir menjadi kesal Menurut Hendro Subroto Kekesalan Letkol Tahir memuncak karena setiap laporan gangguan keamanan akibat ulah PKI Selalu tidak mendapat tanggapan serius dari Bung Karno Presiden Republik Indonesia saat itu Maka, dalam sebuah rapat atau sidang G5 Koti yang dipimpin Ketua G5 Koti Brigjen Sucipto Kemarahan Letkol Tahir meledak Kemarahan yang dipicu oleh kekesalan yang menumpuk Dalam rapat yang dipimpin oleh Brigjen Sucipto Letkol Tahir tidak dapat menahan emosi Ketika itu, Letkol Tahir berkata dengan suara keras Kalau mau aman ya kita bom saja kantor CC PKI Masih menurut Hendro Subroto dalam bukunya Sebenarnya rencana operasi perebutan kekuasaan oleh PKI sudah lama disiapkan Tetapi pelaksanaan perintah operasinya masih menunggu saat yang tepat Menurut pengakuan Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI di depan Mahkamah Militer luar biasa Dalam diskusi-diskusi CC PKI sejak tahun 1965 Pimpinan Angkatan Darat dinilai sebagai penghalang pelaksanaan program PKI Bahkan menunjukkan sikap permusuhan terhadap PKI Di sisi lain PKI menilai Angkatan Darat memiliki kekuatan sosial politik yang tangguh Sehingga diperlukan perhitungan yang matang untuk menghadapinya Tindakan pimpinan Angkatan Darat yang dianggap menghalangi program PKI Antara lain pengembangan doktrin teritorial Dianggap menghambat penyebaran pengaruh PKI di daerah pedesaan Jawaban Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani Terhadap tuntutan PKI untuk nasakomisasi ABRI Ialah keinginan PKI untuk campur tangan dalam pimpinan ABRI tidak diperlukan Khususnya partai politik tidak perlu mencampuri urusan Angkatan Darat Urusan Angkatan Darat diatur sendiri oleh Angkatan Darat Selain itu penolakan Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani Terhadap tuntutan pembentukan Angkatan Kelima mengatakan Bahwa pembiayaan bagi keempat angkatan bersenjata saja sudah cukup berat Membebani rakyat dan pengendalian terhadap lima angkatan akan menjadi lebih sulit Kegiatan persiapan perebutan kekuasaan oleh PKI itu sendiri menurut Hendro Subroto Dimulai pada tanggal 12 Agustus tahun 1965 Setelah Insinyur Sakirman anggota politbiro CCPKI menyampaikan info Dewan Jenderal kepada Ketua CCPKI di rumahnya Informasi ini kemudian dibawa ke sidang politbiro yang diperluas Sidang dihadiri oleh DN Aidit M.H. Lukman, Nyoto, Sudisman, Insinyur Sakirman, Anwar Sanusi, Rewang, Suwandi, Peris Pardede dan Nyono Tiga topik yang disampaikan ialah kesehatan Presiden Soekarno yang semakin parah dalam bulan Agustus tahun 1965 Menurut informasi dokter RRC yang merawatnya Presiden Soekarno tidak akan bertahan lama Kalau tidak meninggal, Presiden Soekarno akan lumpuh Informasi Dewan Jenderal yang akan melakukan perbutan kekuasaan dan inisiatif para perwira muda yang berpikiran maju Yang akan mendahului kudeta Dewan Jenderal Terima kasih telah menonton